Mendekati Hari Raya Idul Fitri yang tinggal hitungan hari lagi, Terminal Pulau Gebang Cakum, Jakarta Timur masih ramai dipadati pemudik yang akan berangkat ke sejumlah kota. Berkaca dari arus mudik tahun lalu, pengelola Terminal Pulau Gebang memprediksi puncak arus mudik 2018 terjadi pada H-3 lebaran atau tepatnya pada hari ini. Pada puncak arus mudik tahun lalu tercatat 13.000 penumpang diberangkatkan dalam sehari. Namun tahun ini pada H-3 lebaran penumpang yang berangkat tercatat tak sampai 5.000 orang. Dan bagaimana keadaannya di lapangan? Langsung saja kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Muhammad Rizata di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur pada hari ini. Kita lihat bersama-sama selamat malam Rizata bagaimana keadaan di sana. Jika kita berkaca pada tahun lalu, seharusnya tahun atau hari ini itu menjadi puncak arus mudik ya. Namun dari informasi yang kami dapatkan juga tidak demikian. Bagaimana keadaan di sana? Silahkan Rizata. Selamat malam Anissa. Anissa di waktu berbuka ini dapat Anissa lihat di belakang saya jumlah penumpang yang hendak ngudik terbilang cukup ramai. Namun berdasarkan data yang kita dapatkan pada pukul 16.50 sore tadi, tercatat sebanyak 154 bus yang telah memberangkatkan 4.800 penumpang telah diberangkatkan. Dan Anissa, dari data kali ini memang sangat berbeda dengan data tahun lalu. Mengingat kali ini adalah Hamin 3 menjelang hari layar lebaran. Dan juga Anissa, bus-bus yang memberangkatkan arus mudik ini tidak cuma hanya di Pulau Jawa. Bus-bus ini juga memberangkatkan ke beberapa kota di Pulau Sumatera, kota Denpasar di Pulau Bali, dan juga kota Bima di Nusa Tenggara Barat. Dan sama seperti dengan arus mudik di tahun lalu, di sub-pengelola Terminal Pulau Gebang ini juga mengadakan tag kesehatan atau cek darah bagi pengumudi bus. Dan nantinya bagi pengumudi bus yang tidak dinyatakan sehat berdasarkan tes tersebut, di sub-pengelola Pulau Gebang ini telah menyediakan pengumudi cadangan untuk nantinya menggantikan pengumudi bus tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang data Anissa, terlihat puncaknya itu tidak terjadi pada hari ini. Melainkan pada tanggal 10 Juni hari Minggu kemarin tercatat sebanyak 338 bus yang telah memberangkatkan 10.418 penumpang. Dan dibandingkan jika hari ini, sekali lagi saya tekankan tadi data kita dapat itu baru sampai pukul 16.50 sore. Emang masih belum sampai pukul malam, tetapi data hari ini hanya 154 bus yang hanya memberangkatkan 4.850 penumpang. Jadi jika presentasinya itu terdapat penurunan sekitar 50 sampai 55 persen Anissa. Dan juga pada kemarin, hari Senin pada tanggal 11 Juni, terjadi penurunan yaitu sebanyak 332 bus yang memberangkatkan 9.848 penumpang. Jadi dapat dikatakan puncak arus mudik di terminal Pulau Gebang ini terjadi pada tanggal hari Minggu, pada hari Minggu 10 Juni 2018. Dan makin ke hari, makin mendekati hari Raya Idul Fitri ini jumlahnya makin berkurang. Ini penurunan ini kemungkinan karena warga DKI Jakarta dan sekitarnya berbondong-bondong melakukan hari libur jauh-jauh hari sebelum hari Raya tiba. Dan dapat kita perkirakan, arus mudik di terminal Pulau Gebang ini akan mengalami penurunan semakin mendekati pada hari Raya Idul Fitri. Anissa? Baik, sepertinya memang ada pergeseran tren begitu ya. Terima kasih Muhammad Rizat atas laporan langsung Anda dari Pulau Gebang, Jakarta Timur.